Intro Dok, kita masih membahas tentang tips tetap sehat bagi lansia dengan hipertensi Kita sudah bahas bagaimana stres juga mempengaruhi, kemudian juga gaya hidup, pola makan Nah ini yang menjadi PR juga sepertinya karena yang namanya makan enak itu enaknya luar biasa gitu kan ya dok ya Apalagi kalau kita dari kecil juga sudah dibiasakan begitu dengan makanan-makanan yang memang enak dalam tanda kutip Entah itu sehat atau enggak itu urusan berikutnya, tapi enak untuk anak-anak, remaja maupun kaum tua itu kan berbeda-beda ya dok ya Kandungan gisinya seperti apa dan ini ternyata berpengaruh juga Bagaimana ketika kita lansia bisa mengalami hipertensi dari apa yang kita konsumsi sejak kita masih kecil Ataupun bahkan dalam kandungan begitu, asupan-asupan makanan seperti apa Nah kalau bicara tentang gisi seimbang pada lansia dengan hipertensi ini seperti apa dok? Ya sebenarnya gisi seimbang hipertensi ya sama aja dengan kondisi normal untuk sehat secara umum Jadi gini banyak sekali lansia mengalami problem penyakit yang justru saya berbicara agak kontras dulu ya Justru karena penyakitnya ini enggak boleh, ini enggak boleh, akhirnya enggak makan ya Makanannya jadi asupan nutrisinya kurang Makanya disini catatannya bagaimana asupan nutrisi beragam dan seimbang Jadi kita lebih mengutamakan beragam, seimbang Jadi kalau beragam kan artinya banyak dong yang bisa kita makan kan Boleh sebenarnya dok ya Jadi banyak yang harusnya bisa kita makan, bukannya banyak yang dibatasi Cuma harus seimbang Jadi gini, maksudnya gini Yang menjadi catatan, sayangnya bahwa semua makanan yang enak itu sering tidak sehat ya Oh gitu ya dok ya Kebanyakan begitu ya dok ya Kebanyakan begitu itu yang menyebabkan Harus diakui ya dok Gule, santan, minyak tuh kan wah kayaknya kok enak banget gitu kan Tapi dia banyak kolesterolnya kan Kemudian bumbu apa tuh kan ada garam yang dikasih yang dalam jumlah besar Yang menyebabkan penyedap Penyedap itu yang menyebabkan jadi lebih-lebih enak gitu juga Belum lagi kalau yang manis itu kan wah kayaknya gimana gitu Nikmat, kek, coklat, panis gitu kan Dan semua ini tidak menyehatkan Sehingga kita memakai tipsnya itu beragam Ini tidak sehat, kita makannya secuil aja lah sekedar Sekedar supaya lidah kita Buat icip-icip gitu ya Biar tahu rasa ya Habis itu kita cari ragam yang sehat Kita, oh ini sayur yang sehat Oh ini buah yang sehat Oh ini ikan, ikannya bagus nih sehat nih seger nih Itu yang kita tambahkan Untuk menyebabkan tubuh kita mendapatkan asupan nutrisi yang sehat Kemudian seimbang, seimbang dalam arti Oh sudah berapa kalorinya, sudah berapa proteinnya nih Oh ini kita kombinasikan semua dengan baik Sehingga tidak monoton kita Kalori aja nasi aja semua gitu kan Nasinya banyak, karbohidrat Kan kalau kita sekarang tuh misalnya anggap makanan apa ya Ayam geprek gitu misalnya Bukan gimana kan Kalau sambel itu kita makan nasinya mesti bisa banyak Jadi nasinya banyak Kemudian variasinya menjadi lebih sedikit Variasi makanan lebih sedikit Tapi kalori yang kita makan sudah lebih besar Karena pada lansia itu yang dibutuhkan protein yang cukup Proteinnya Proteinnya yang mesti jadi catatan Kalau kita makan satu piring gini Jadi nasinya sudah seperempatnya gitu Seperempatnya protein Kayak isi piringku itu ya Ya isi piringku Habis itu sayur, buah gitu lagi Jadi itu sebenarnya variasi yang sederhana Jadi nasinya mesti dikurangi Karena sudah tidak banyak tenaga lagi yang dibutuhkan Jadi protein yang harus cukup Mineral, vitamin Kemudian itu yang menjadi asupan tambahan Yang harus lebih sering Sesering mungkin untuk dikonsumsi Termasuk dengan diet DAS namanya Jadi diet DAS itu diet uproot Untuk menyetop hipertensi Stop hipertensi Istilahnya ya Istilahnya Jadi kurangi garam, kurangi lemak Lemak kolesterol itu mesti benar kurangi Karena yang tadi saya sampaikan Dia akan menyebabkan pembeloh darah makin sempit Membuat penyumbatan Kemudian banyak asupan, sayuran, dan buah-buahan Karena dia akan mengandung ada flavonoid Ada anti, apa namanya Antioksidan, apa Macem-macem itu semua menstabilkan Pembeloh darah itu menjadi lebih lentur Lebih enak Dan itu bisa kita peroleh dari asupan kita Banyak sekali kan Sekitar kita ada papaya, ada macam-macam Banyak sekitar kata Sayuran juga banyak sekali Kita negara Indonesia Negara yang sangat kaya Sebenarnya itu yang dijadikan Istilahnya apa Tantangan buat lansia kita Ah saya ingin makan ini ya Itu dicari Sayur-sayuran, buah-buahan mana Yang unik, yang apa Yang ingin dicicipi Oh ini kayaknya enak Oh ini kayaknya bagus Jadi lansia harus kreatif juga untuk mencari asupan makanannya ya Termasuk bagaimana memasak Bagaimana mengelola Mesti kreatif Jadi batasan di satu titik Menyebabkan kita kreatif untuk bisa mengeksplor lebih Lebih banyak Sehingga kita beragam dan seimbang Itu kita dapat Kalau itu tidak kan jadi Moneton, bosan Jadi bisa dikatakan untuk yang normal dan yang mengalami hipertensi ini sebenarnya tidak ada perbedaan yang signifikan Begitu ya dok Tetap saja Tapi tadi kalau kita sudah lansia yang lebih diutamakan itu proteinnya Kalau yang hipertensi Jangan banyak Garam Garam dan lemak Karena ini yang memang akan menyumbat pembuluh darah kita untuk bisa mengalir dengan Dan meningkatkan tensinya Dan meningkatkan tensinya Dok, terakhir nih Pesan apa sih dok yang ingin dokter sampaikan untuk para lansia kita Agar kita juga umur panjang sampai tua sampai lanjut usia Tapi tetap berguna untuk orang-orang di sekitar kita Kalaupun kita mengalami sesuatu Mengalami hipertensi kah Atau sakit yang lain Kita harus seperti apa menyikapinya Ya lansia yang hipertensi Pertama jangan khawatir dengan hipertensinya Dia bisa selama tensinya bisa kita kontrol dengan baik Itu tidak akan jadi masalah buat dia sebenarnya Kalau konsumsi obat jangan takut Itu memang dibutuhkan Konsumsi saja obat Bukan ketergantungan Bukan ketergantungan Dan pola hidup yang sehat itu sangat penting Itu diawali dengan pikiran Oke Kemudian yang kedua adalah Aktivitas Banyak aktif Banyak olahraga Kegiatan berusaha Semandiri mungkin melakukan semua pekerjaan sendiri Sehingga kita tidak banyak tergantung dengan orang dan kualitas hidup kita menjadi baik Baru basic utama yang paling mendasar adalah nutrisi beragam dan seimbang Kalori sudah tidak banyak Nasinya sedikit Apalagi gula-gula itu sudah Sudah tidak Sudah tidak Dan kayaknya sudah puas juga ya Sudah puas itu sudah berapa tahun sih Sudah cukup Sekarang kita mengeksplor sayuran buah-buahan Daging-daging Ikan Ikan banyak Ikan yang segar-segar Baikan laut Ikan tawar Itu yang fresh itu Itu semua rata-rata baik Yang dikurangi lemaknya 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 yang kita kurangi Sehingga kita masih punya kesempatan menikmati makanan dengan baik Jadi kalau kita punya umur panjang kita juga bisa menikmati makanan yang enak Yang benar-benar enak dengan gisi yang memang tepat Dengan sehat Oke dan sehat Dok sedikit tentang olahraga tadi Kita sudah sempat singgung bahwa tetap harus melakukan aktivitas olahraga juga Nah bagaimana dengan lansia yang memiliki hipertensi Olahraga seperti apa sih yang dianggap pas begitu ya dok ya Untuk para lansia dengan hipertensi ini Ya Olahraga kan salah satu poin penting Yang sebenarnya harus dilaksanakan Jadi ada lansia Kalau di Jepang tuh ada lansia tuh bisa jalan sampai 7.000-8.000 setiap hari Langkah Kita aja kadang-kadang gak nyampe dok Justru karena itu dia bisa berumur panjang sampai 100 tahun lebih Masih bisa kerja Jadi kuncinya di aktivitas yang bedakan kan Di samping memang pola makan disana mungkin lebih baik Ada ikan dan sebagainya Tapi kita yang dengan kaya raya begini Kenapa kita gak bisa memilih yang baik-baik ya Pertama jalan kaki, olahraga Olahraga yang paling sederhana yang bisa dilakukan lansia Jalan kaki Jalan kaki Cukup Mau seribu, mau dua ribu Nanti mau dinaikkan jadi tiga ribu Silahkan itu dicapai secara individual Masing-masing seberapa mampunya Yang masih konsisten ya dok ya Yang penting konsisten Rutin mengerjakan Continuity-nya juga terus Continuity-nya Kemudian ada banyak lagi jenis olahraga Kalau ada gangguan lutut kita berenang Baik Berenang tuh sangat bagus juga Itu termasuk olahraga favorit buat lansia Lansia Oke Berenang lagi satu Kemudian yoga Kemudian tai chi Itu ya menurut saya Dan disini mungkin kita ada apa ya Dulu ada Satria Nusantara apa namanya Dulu ya S.N. Ya pokoknya olahraga pernafasan gitu kan Olahraga pernafasan ya betul Macam-macam yang gitu-gitu tuh Itu menurut saya sangat setuju tuh Jadi pada prinsipnya Aerobik sebenarnya Kemudian aerobik tuh Ya latihan respirasi Yang cuma jalan kaki Ngatur nafas gimana Kemudian ada olahraga resisten Resisten tuh tahanan kita Kalau mau barbel kecil-kecil itu masih boleh Angkat aja yang satu kilo Setengah kilo gitu apa Ya sekedar untuk menjaga otot ini Supaya bisa kuat Dan kita masih bisa mengerjakan pekerjaan sehari-hari dengan baik Kemudian ada olahraga keseimbangan gitu kan Ya kayak yoga tai chi itu Dan kelenturan Senang Semua ini akan menjaga Tubuh menjadi lebih sehat Lebih fit Dan menghindari risiko Jatuh-jatuh tuh sering orang tua kan Ya betul Kalau begini rajin olahraga Mau kepleset-kepleset dikit Pasti langsung Refleknya akan kuat Dan risiko Itu memang karena latihan ya dok ya Karena latihan Kalau tidak dilatih Otot tuh akan mengecil Mengecil Kita semakin tidak bisa Orang baru masuk rumah sakit Pulang rumah sakit Tidak bisa jalan Dia berharap dengan tidur Gini besoknya dia bisa bangun Lebih segar dan lebih kuat Tidak akan bisa Tidak akan bisa Justru dengan dilatih Pelan-pelan Duduk Pelan-pelan Berdiri Pelan-pelan Jalan Sakit sedikit dipaksa Besoknya paksa sedikit Tambah-tambah Baru bisa jalan Makanya itu ada fisioterapi Iya ada fisioterapi Bukannya berharap minum obat Langsung bisa lari Gitu Gak bisa Gak bisa Jadi kemudian sebenarnya Untuk menjaga kita Tetap sehat Mau usia berapapun Begitu Mau dengan penyakit apapun Pola hidup yang sehat Olahraga Asupan makanan yang bergizi Yang sehat tadi ya dok ya Dan gak lepas juga Jangan sampai stres Pikiran Pikiran kita Terima kasih dokter Dr. Igu Siputu Suka Aryana ya dok ya Spesialis penyakit dalam dari RSP Sangat Sudah berbagi sangat banyak Terkait tips tetap sehat Bagi lansia dengan hipertensi Salam sehat selalu dok Salam sehat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!